Kita ke informasi yang pertama, pemirsa mayat Mr. X yang sempat menggegerkan pedagang dan pengunjung di Pasar Flamboyan Pontianak lantaran ditemukan dalam keadaan membusuk dan berbelatung, ternyata merupakan korban pembunuhan. Pelaku pembunuhan yang merupakan teman seprofesi korban, merasa kesal lantaran lahan tempat tidur pelaku yang berada di atas plafon kios Pasar Flamboyan Pontianak diambil oleh korban. Berdasarkan rekaman kamera pengawas dan laporan kehilangan, petugas kepolisian kemudian menyelidiki penemuan mayat Mr. X yang sempat menggegerkan pedagang Pasar Flamboyan Pontianak beberapa hari lalu. Dari hasil penyelidikan ditemukan titik terang ketika anggota kepolisian menemukan terduga pelaku pembunuhan terhadap Mr. X. Saat dilakukan intrograsi terhadap pelaku berinisial AJ alias John, pelaku mengaku jika telah membunuh korban bernama Agus Liwet Kandra, warga punggur kecamatan Sungai Kakap yang kesehariannya bekerja di Pasar Flamboyan. Pelaku membunuh korban ketika korban sedang tersidur dengan menggunakan sebuah potongan kayu yang diambilnya dari pasar. Dalam keterangan pers kepada wartawan Sabtu sore, Kapolresta Pontianakota Kompespol Andi Herindra mengatakan, pelaku membunuh korban lantaran sakit hati karena tempat tidur yang biasa digunakan pelaku diambil oleh korban. Berdasarkan fakta ya, fakta keterangan saksi dan alat bukti yang ada bahwa pelaku ini tidak terima tempat tidurnya atau tempat tinggalnya itu ditempatin oleh korban. Jadi karena pelaku ini sakit hati, selalu mengambil sebilah kayu dan dipukul pada korban berkali-kali. Sejauh ini bukti awal demikian, nanti apabila ada perkembangan di lapangan akan kami sampaikan berikutnya. Akhirnya pada saat bisuk dilakukan, ada temukan luka bagi tubuh korban tersangka? Ya, jadi menurut keterangan ahli, ya menurut keterangan ahli itu bahwa korban meninggal itu akibat benda tunggul yang diliarkan kepada kepala korban. Dan menurut keterangan tersangka juga mengakui bahwa dia telah memukulkan korban beberapa kali di kepala dan di bagian perutnya. Alat yang digunakan untuk memukul korban, Pak? Kayu, kayu. Tadi yang saya sampaikan. Dari mana yang kelapa? Karena sudah disiapkan oleh pelaku. Sejauh ini itu spontanitas pelaku. Nanti, saya sampaikan kalau ada perkembangan pada saat dipenyitikan dan keterangan saksi-saksi yang lain, kalau pemuda ini direncanakan, nanti akan kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 338 tentang pembunuhan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman paling sedikit 15 tahun penjara. Sementara korban setelah dilakukan autopsi, langsung diserahkan kepada pihak keluarga guna dikebumikan. Dari Pontianak, Buun Junior Ainyus, melaporkan.